A'udzubillahiminasyaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Subhanaman layak tadi Ala ahli mamla katih Subhanaman layak khudu ahlal ardi Bi alwanil azab Subhana ra'ufu rahim Allah maj'ali fiqalbi nuran wa basoran Wa fahman wa ilman Inna ka'ala kulisya inqadir Sebelum saya menyampaikan presentasi Tentang Hikmat isrok Kapita selekta ya Kapita selekta itu artinya Kumpulan-kumpulan Ya mungkin ada Yang luput yang tidak saya Sampaikan Dan tambahan-tambahan Tema dari hikmat isrok Nah nanti setelah Selesai kelas kalian Menyusun benang merah Ya benang merah Dari presentasi saya Dibuat dalam satu Apa bagan atau Atau powerpoint atau makalah Nah itu kelas kedua kita ya Jadi Jam kedua Jadi hari ini dua jam Hari ini saya presentasi Paling satu jam setengah Nah next sisanya kalian Buat benang merah ya Link dari Apa yang saya sampaikan Benang merah tau Ya bukan kesimpulan Hubungan Hubungan kan Hubungan ini Dengan ini Dengan ini Ya Terserah mau Lihat kata kuncinya Mau hubungan epistemologisnya Hubungan ontologisnya Hubungan sejarahnya Hubungan Tema-tema kata kunci Hubungan kausalitas ya Buat Menjadi Koheren Kita harus terbiasa Tidak linier ya Linier itu kan nyaman kan Sistematis Tapi itu meninabobokan Meninabobokan Linear Sistematis Koheren Logis Itu meninabobokan Karena ilmu itu Sebetulnya Tidak linier Kadang-kadang tidak ada hubungan Pakta-pakta itu Kalian harus menghubungkan sendiri Kita harus menghubungkan sendiri Sebelum saya mulai Cerita sedikit ya Kemarin itu Saya kolaborasi Dengan Seorang mahasiswi Dia menulis Skripsi yang bagus Judulnya Kesehatan mental Menurut Ibn Sina Bagus sekali Jadi saya ajak dia kolaborasi Saya jadikan dia penulis pertama Saya penulis kedua Kemudian dari Muhammadiyah Penulis ketiga Dari Menyeberang ke Palembang Penulis ketiga Sampai menyeberang ke Palembang Itu karena Saya ingin Dimuat di jurnal di Palembang Namun rupanya Jurnal itu salah kamar Tahu salah kamar? Mahasiswa ingin selalu salah kamar Masuknya Masuk Gak selama putri Misalnya salah kamar Salah kamar itu kenapa? Rupanya jurnal Jurnal itu Jurnal di Palembang itu Adalah jurnal Psikologi Empiris Psikologi Psikoterapi Ya Kuantitatif Sementara kita kan metafisik kan? Kualitatif Nah Ketika di review Waduh itu Catatannya banyak sekali Kita kan tidak terbiasa ya Dengan kuantitatif itu Dengan angka Dengan ukuran Dengan perhitungan Dengan metrik ya Metrik itu Data-data Berupa angka-angka Kemudian misalnya Apa Statistik ya Indikator-indikator Empiris Tapi itu menantang Bagi kami ya Menantang Menantang Jadi Ini juga Bakal menantang Bagi Anda Tantangan filsafat Nah Tantangan filsafat Bagi Anda nanti itu Anda harus bisa Menggabungkan Kualitatif Dengan kuantitatif Karena sekarang Era-nya mix Metode Iya Kualitatif Dengan kuantitatif Sekarang ini Anda Hanya kualitatif saja Kita ini Kualitatif saja Perlu bergeser Perlu bergeser Di Depok itu Kuantitatif Yang U U U I Itu kuantitatif Ya Dan di Indonesia Dimana-mana Primadonanya Kuantitatif Itu menurut saya Tantangan bagi Anda Dan suatu hari Anda akan dibenturkan Dengan itu Mau tidak Tantangan filsafat Adalah Penguasaan Mereka Atas metode Kuantitatif Dan ini Tantangan Ancaman Sekaligus Peluang Ya Coba Mulailah ya Menjelajahi Dunia Kuantitatif Dunia Angka Dunia Hitungan Dunia Tabel Dunia Diagram Bukti-bukti Empiris Bukan bukti-bukti Metapisi Oke Nah Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah Mungkin Seharusnya di awal Di Saya Presentasikan Saya lupa Tidak apa-apa Manusia adalah Tempat Apa Mahalul Khotok Wanisyan Lupa Nah ini adalah Blueprint Blueprint Atau paradigma Untuk membaca Hikmat Isrok Untuk membaca Hikmat Isrok Juga membaca Filsafat-filsafat lain Jadi Anda harus naik dulu ke atas Naik Naik ke lantai 4 Terus naik Ke singgah sana Terus naik Terus naik Lalu lihat ke bawah Nah lihat Filsafat itu dimana Lihat Lihat Nah ini kita melihat Dari atas Dari atas itu Kita melihat bahwa Ternyata ada 2 Yang kita pelajari Di sini Ontologinya Atau wujudnya Atau eksistensinya Di Hikmat Isrok Kan Realitas itu Yang disebut Cahaya bergradasi Bertingkat-tingkat Dari cahaya Nurul Anwar Hingga cahaya Yang paling rendah Tapi di ilmu-ilmu Modern Ontologi itu Materi Kesadaran pun Materi Pikiran pun Materi Ideologi Materi Semua Dimaterialisasikan Perhatikan ya Nanti materi itu Mengambil bentuk yang Luar biasa Bervariasi Jiwa pun Materi Jiwa pun Otak Kesadaran Yang artikel kami Yang masuk Itu masuk ke sini nih Seharusnya ke sini kan Makanya saya bilang Salah kamar Salah kamar Dan kita dibenturkan Betul-betul Dalam waktu Jumat harus segera Selesai Motorbit Ini kan sekarang Hari Selasa Rabu Kamis libur kan Terpaksa saya Tidak libur Jumat biasanya Hari kejepit Kejepit nasional Jadi saya Dijepit Oleh Ini Perhatikan Ini paradigma Jadi Anda membaca itu Ini nih Ilmu-ilmu modern Kontemporer Dan ini Ilmu klasik Ilmu klasik Termasuk Bersapat Kalam Tapsir Irfan Ilmu klasik Disini Anda bertarung Sejauh mana Ilmu klasik ini Bertahan Sekarang kan Mulai diserang Kuantitatif Doang Kata ini apa Abstrak Serangannya kan Tidak Tidak membumi Itu tuh Mulai diserang Tidak relevan Tidak ada buktinya kan Tidak prospek Tidak prospek Di bidang pekerjaan Tidak prospek ini Jangan sedih ya Kenapa bersedih Menangis Menangis karena ada yang meninggal Tadi Atau menangis Oh iya Iya orang-orang terbaik Meninggal Ada yang dibunuh Ahli nuklirnya Dibunuh oleh Israel kan Setiap insinyur nuklir Itu dibunuh oleh Israel Sehingga kehilangan Para ahli Banyak yang dibunuh Kemarin Kasim ya Dibom itu sama drone Kemudian manusianya Nah manusianya Kan manusianya Di hikmah isrok itu Juga di lain Manusia itu Nasud Lahut Malakut Jadi Apa Luas Lengkap Nasudnya di alam manusia Lahutnya di alam ilahi Dan malakutnya di alam Malaikat Itu manusia Bisa jadi Kita ini sudah punya Manusia masa depan Manusia akhirat Manusia malakut Manusia lahut Jadi anda punya Kembaran anda Di masa depan Yang sedang anda Ciptakan sekarang Kembaran anda Di masa lalu Kembaran anda Di masa depan Nah kembaran anda Di masa depan Tergantung anda sekarang Jadi anda tiga Kalau disini kan Biologis Sosial Satu aja Satu dimensi Kalau ini Tapi lagi-lagi kan Sama ini Di apa Diserang lagi kan Punya apa Kamu Ya kan Nggak punya mobil Kalau ini kan punya mobil kan Ada materi Punya apa Kamu Duduk di atas Hingga sana Apa Di atas apa Bukan Kalau orang Pemikir itu Biasanya Para pemikir Di atas Bukan Bukan Mikir aja kerjanya Bukan Singgah sana Istilahnya apa Bukan Singgah sana Jadi dia Pemikir terus Jangan mikir Doang Melihat aja Ke langit Ke bumi Kamu Nanti masa depan Kamu apa Ini cerah Karirnya Sukses Punya Apa Gelar Jabatan Kamu apa Kamu gelar Gelar kamu Tidak jelas Ustadz Tidak jelas kan Ustadz ada Sertifikatnya Nggak Nggak ada Kemudian Wali Gelarnya Nggak jelas Kata ini Tujuan Nah Tujuannya ini Ini pasti Tujuannya Ditertawakan Menyingkap Hakikat Menyingkap Sebab Akibat Kaspul Wakiliat Menyingkap Discovery Menyingkap Menyingkap Kalau kata ini dong Apa Capek dong Kata dia Udah Itu mah Jangan Dikejar Kamu Hakikat Tak terbatas Udah Ini yang Pragmatis Ilmu Dipragmatiskan Ilmu Direduksi Ilmu itu Harus Ekonomis Mencari ilmu Yang ekonomis Yang pragmatis Yang Realistis Oke Ada lagi Nah terus sampai ke atas Apalagi Metodenya kan Kata Empiris Hermenika Dan lain-lain Ini metode Apa kan Harus Berwudu Harus Apa Puasa Harus Riyadh Harus Baca Quran Zikir Ya Kalau kata Mahathir Kalau Mahathir Ya dilihat Ini Menyebabkan Kemunduran Najikan Tahfid Tahsin Membuat Anak-anak Beku Kata Mahathir Muhammad Kata saya Sehingga Anak-anak Tidak Menjadi Pintar Di bidang Matematika Di bidang Fisika Di bidang Sain Lihat lagi Mulai ada Kritikan-kritikan Kemudian Bahasa Jadi Bahasa Filsafat Itu Bahasa Irfan Itu Bahasa Kalam Itu Terutama Bahasa Filsafat Itu Ternyata Bahasanya Banyak Simbolis Bahasa Simbol Makanya Hikmah Israq Menyusun Novel Bahasanya Simbol Bukan Kata-kata Lagi Bukan Huruf Lagi Simbol Cerita Story Novel Simbol Narasi Kemudian Bahasa Cerita Di dalam Cerita Itu Selalu Ada Hikmah Ada Pesan Ada Kearifan Lokal Mitos Juga Mitos Itu Adalah Bahasa Jangan Dipahami Mitosnya Menurut Anda Cerita Al-Quran Itu Ada Dua Pandangan Fiksi Atau Non-fiksi Apakah Semua Cerita Al-Quran Itu Realistis Itu Ada Serangan Ada Kritikan Dari Kaum Repisionis Mulai Disini Masuk Repisionis Masuk Jadi Ilmu-ilmu Sosial Pun Dimaterialisasikan Dikapitalisasi Dianggap Sebagai Jadi Pemahaman Itu Dianggap Sebagai Benda Perhatikan Perhatikan Jadi Apa Tadi Al-Quran Itu Dongeng Sebetulnya Karena Al-Quran Kata mereka Kaum Repisionis Yang Yang Apa Yang Yang Ekstrimis Repisionis Banyak Macam-macam Ada Yang Moderat Ada Yang Liberal Ada Yang Ekstrim Kata Kaum Repisionis Cerita Al-Quran Fiksi Karena Yang Ingin Al-Quran Yang Ingin Al-Quran Sampaikan Ada Pesannya Ceritanya Tidak Harus Real Nah Ini Layak Diteliti Cerita Al-Quran Kan Banyak Bahkan Dulu Ada Yang Menentang Menganggap Surah Yusuf Bukan Surah Al-Quran Karena Ceritanya Katanya Romantis Sampai Ada Lagu Nah Itu Dari Siapa Dari Apa De Malik Malik Itu kan Bahasa Arab Memang orang-orangnya Arab Orang-orang Arab Arab Indonesia Arab Indonesia Kemarin De Malik Ini Dihayar Oleh Restoran Padang Jadi Pembukaannya Pembukaannya Apa Restoran Padang Itu Dibuka Dengan Itu De Malik Karena Katanya Kalau Membuat Perusahaan Itu harus Ada Narasinya Harus Ada Ceritanya Orang Suka Story Kalian Buka Bisnis Harus Ada Story Orang Mungkin Tertarik Dengan Story Itu Dibangun Dengan De Malik Dulu Nah Ini Diabaikan oleh Ini Masuk Disini Repisionis Ilmu Ilmu Yang Memang Selalu Melihat Apa Keakuratan Data Misalnya Mengkritik Tentang Nabi Muhammad Nama Muhammad Itu Banyak Katanya Sebelum Nabi Muhammad Ada Nama Muhammad Bahkan Dianggap Islam Itu Borrowing Agama Pinjaman Karena Mereka Terlalu Berkutat Pada Bukti Bukti Materialistik Jadi Ada Bukti Bukti Sejarah Ini Kan Serangan Mulai Muncul Al-Quran Dikaji Hadis Dikaji Oleh Ini Bahkan Pilsafat Juga Dikaji Oleh Ini Tapi Pilsafat Nanti Dikajinya Ya Kalkulasi Angka-angka Perhitungan Diagram Dan Sebagainya Praktiknya Hikmah Isrok Hikmah Mutalia Terintegrasi Dengan Akhlak Kalau Ini Kan Tidak Seorang Ilmuwan Tidak Harus Berakhlak Ketika Seorang Dosen Profesor Di Amerika Atau Dimana Misalnya Menjelaskan Tentang Apa Karakter Dia Tidak Harus Berkarakter Tapi Ini Terintegrasi Dengan Akhlak Ini Bahasa Yang Terukur Matematik Statistika Bukti Bukti Materialistik Oke Terus Nah Kosmologinya Alamnya Menyempurnakan Manusia Yani Alam Adalah Sahabat Manusia Kalau Ini Tidak Harus Memiliki Komitmen Kan Eksploitasi Alam Alam Adalah Baru Sekarang Kesadarannya Terlambat Dengan Masuknya Greenpeace Walhi Baru Sekarang Sadar Bahwa Alam Itu Itu Harus Diperhatikan Sehingga Dalam Produk Makanan Diteliti Unsurnya Adakah Yang Tidak Alami Atau Prosesnya Misalnya Merusak Alam Limbahnya Akan Merusak Alam Ini kan Mereka Baru Sadar Sekarang Kalau Dari Apa Ilmu Ilmu Islam Sudah Dari Dulu Tapi Disini Ada Serangan Serangan Lagi Kita Harus Suka Serangan Siap Hidup Itu Penuh Dengan Serangan Apa Apa Namanya Balak Disini Serangannya Dari Kau Dari Islam Sendiri Ini Kan Ada Istilah Apa Apa Orang Yang Percaya Bahwa Animisme Dan Dinamisme Dianggap Animisme Dan Dinamisme Nah Ini Serangan Dari Kaum Puritanis Ya Kaum Puritanis Islam Kan Ada Banyak Kalau Dilacak Anda Bisa Melacak Kaum Puritanis Itu Ideologinya Apa Lacak Coba Menurut Saya Ideologi Kaum Puritanis Ada Materialistik Karena Data Datanya Tidak Percaya Dengan Logika Tidak Percaya Dengan Kasab Tidak Percaya Dengan Ilham Tidak Percaya Dengan Pengalaman Spiritual Data Datanya Harus Apa Empiris Betul Tertulis Hadis Harus Ada Hadis Sementara Hal-hal Yang Tidak Empiris Pemahaman Misalnya Understanding Pengalaman Budaya Itu Dinihilkan Ini Menyerang Ini Animisme Dinamisme Mushrik Mushrik Kalau sudah Jatuh Mushrik Berat Misalnya Ketika Kita Menyampaikan Solawat Coba Ingat Tidak Solawat Solawat Nariah Coba Anda Sampaikan Lagukan Sampai Saya rekam Disini Allahumma Selisalat Kamilah Tawwassalim Salam Ala Sayyidina Muhammadin Nilladi Tan Tan Halum Bihil Uqadu Watan Fariju Bihil Kurabu Watuk Kenda Bihil Hawa Iju Watun Nalu Bihil Raga Ibu Wahusnul Hawatih Wahyustaz Kalgumam Biwajhih Lepar Wa Ala Alihi Wasahbihi Bi Kulli Lam Had Wa Na As Di Dalam Solawat Itu Ada Ungkapan Dimana Muhammad Memiliki Kekuatan Supranatural Nah Dianggap Ini Kultus Karena Disana Menyelesaikan Masalah Masalah Menyelesaikan Hal-hal Yang Menurut Mereka Diluar Kapasitas Manusia Yaitu Dianggap Mengkultuskan Mengkultus Musrik Bayangkan Menurut mereka Apakah betul Mengkultuskan Musrik Mengkultuskan Itu kan percaya Kepada Nabi Muhammad Dan orang-orang Yang luar biasa Bahwa dia Memiliki Kekuatan Luar biasa Supranatural Yang memang Dibantu oleh Allah Bukan Mengkultuskan Misalnya Haybar Benteng Haybar Benteng Haybar Itu Tidak Bisa Diangkat Oleh Tujuh Orang Ini Bisa Diangkat Oleh Satu Orang Berarti Mamali Punya Kekuatan Supranatural Itu Bukan Mengkultuskan Ya Atau Misalnya Ada Orang Yang Bisa Menghadirkan Singgasana Bilkis Dalam Sekejap Dalam Sekedip Mata Itu Manusia Punya Kekuatan Supranatural Al-Quran Mereka Ada Manusia Yang Luar biasa Itu Bukan Mengkultuskan Kalau ada Manusia Yang Luar biasa Punya Kekuatan Luar biasa Bisa Mengetahui Ilmu Gaib Ilmu Gaib Bukan Mutlak Bukan Mengetahui Semua Ilmu Gaib Bukan Hanya Tuhan Yang Mengetahui Semua Ilmu Gaib Tuhan Tahu Hari Kiamat Manusia Tidak Tahu Tapi Ada Orang Orang Yang Tahu Tahu Ilmu Gaib Terbatas Mengetahui Ilmu Gaib Secara Muqoyat Bukan Mutlak Itu Wajar Misalnya Wali Tahu Gak Misalnya Jodoh Anda Ya Tahu Kan Bisa Tahu Seorang Wali Bisa Tahu Dimana Motor Saya Kalau Hilang Coba Kalau Datang Kepada Anda Ustad Fadil Ya Mobil Offroad Saya Hilang Hilang Dimana Bagaimana Bisa Kan Sebagian Orang Bisa Tahu Disini 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 Hilangin Bisa Begini Bisa Bibi Saya Bibi Saya Itu Rajin Membaca Solawat Semua Solawat Bacanya Berkali Ratusan Kali Apakah Ada Keistimewaan Ada Ada Dia Bisa Mencarikan Solusi Bagi Orang Yang Lagi Bisnis Kira 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 Dagang Apa Ini Dan Betul Kira Kira Saya Dagang Apa Supaya Laku Kemana Itu Bisa Apalagi Para Wali Nabi Muhammad Musibah Kesulitan Diselesaikan oleh Nabi Muhammad Itu bukan Sirik Bukan Kultus Ya Kan Mana Hubungannya Karena Ternyata Manusia Itu Multi Dimensi Kan Nah Nah Disini Jadi Memang Manusia Bisa Memiliki Kekuatan Yang Luar Biasa Tentu Saja Dengan Izin Allah Nabi Isa Bisa Menghidupkan Yang Mati Kalau Anda Bisa Mematikan Yang Hidup Ya Kalau Anda Curhat Terus Ke Orang Tua Waduh Gini Lama Kelamaan Orang Tua Jantungan Beritanya Negatif Terus Karena Demi Apa Dapat Bulanan Ya Kan Mungkin Sebelum Bulanan Itu Anda Cerita Dulu Narasinya Panjang Banget Ya Wah Ini Harga Harga Mahal Kan Dan Sebagainya Hutang Banyak Kalau Terus Terusan Orang Tua Anda Bisa Sok Jantungan Ya Nah Ini Adalah Ini Coba Perhatikan Konsekuensi Dari Blueprint Tadi Oke The next Itu yang PowerPoint Yang kedua Kayaknya Kebawahnya Tidak ada lagi Coba Kebawah ada lagi Terus Agak cepat Tidak Sudah Bagian Kedua Nah Jadi Bukan Bukan Yang Yang Powerpoint Satu lagi Powerpoint Nah Ini Jadi Hari ini Dua pelajaran Ya Saya Satu jam Satu jam setengah Pelajaran keduanya Anda membuat Apa Membangun Benang merah Membangun Hubungan Relasi Dari Dari Yang Saya Presentasikan Karena Kita Kekurangan Satu Kan Suri Semana Waduh Tumbang Kalau Setelah Makan Ngantuk Sebaiknya Makannya Jangan Banyak Banyak Pagi Pagi Belum Sarapan Lemas Kalau Siang Nantuk Karena Dari Sini Dari Sini Dari Nah Ini Nah Ini Ini Di Buku Anda Yang Pernah Saya Pinjamkan Itu Harus Anda Baca Baca Teliti Diskusikan Tidak Tidak Bisa Bahasa Inggris Tinggal Di Translate Di Google Langsung Jadi Bahasa Indonesia Nah Ada Bab Psikologi Bab Psikologi Ini Sebelum Bab Kemarin Yang Kita Bahas Tentang Life After Death Dan Angelologi Kehidupan Setelah Kematian Dan Tentang Malaikat Psikologi Pandangan Surawadi Tentang Psikologi Itu Sangat Relasi Relat Sangat Berhubungan Dengan Silahkan Konsep Epistemologinya Yang Kemudian Pada Geriranya Secara Langsung Terkait Dengan Apa Hierarki Ontologinya Yang Menjadi Pondasi Bagi Pilsafatnya Jadi Psikologi Terkait Dengan Epistemologi Epistemologi Terkait Dengan Ontologi Yang Itu Adalah Basis Pilsafatnya Basis Pilsafatnya Psikologi Epistemologi Logika Dan Ontologi Nah Kita Akan Melihat Diagram Dari Psikologinya Itunya Itu Halaman berikutnya Sebelumnya Sebelumnya Yang Tadi Nah Ini Dominan Dominan Mendominasi Kalau Kalau Dari Bawah Ini Cinta Langit Mencintai Jiwa Jiwa Mencintai Akal Akal Mencintai Akal Universal Akal Universal Benda-benda Langit Mencintai Jiwa Langit Jiwa Langit Mencintai Jiwa Langit Mencintai Apa Rangkaian Malaikat Rangkaian Malaikat Mencintai Cahaya Cahaya Kalau Kesini Dominasi Mendominasi Menguasai Cahayanya Cahaya Menurut Anwar Mendominasi Ordo Malaikat Ordo Malaikat Mendominasi Jiwa Langit Jiwa Langit Mendominasi Benda-benda Langit Universal Kemudian Keakal Kejiwa Dan Langit Dan Langit Nah ini Hubungannya Oke Disini Teruskan Nah Ini Ada Namanya Psikologinya Surawadi Psikologinya Surawadi Dulu Yang Nulis Disertasi Surawadi Meneliti Surawadi Berapa Tahun 30 Tahun Dari Harvard Nah Coba Kalau Anda Perhatikan Metode Di Harvard Metode Barat Itu Jadi Filsafat Pun Dengan Metode Barat Itu Metodenya Lebih Lebih mendekat Ke Materialistik Jadi Tekst Surawadi Semua Dibaca Semua Dibaca Sampai Dia harus Pergi Ke Turki Ke Mesir Untuk mencari Tek Manuskrip Sampai Ke Manuskrip Terus Dibaca Satu Persatu Hubungan Ini Dengan Ini Nah Disini Anda Harus Berkenalan Dengan Sensus Komunis Bukan Partai Komunis Komunis Yang Komunal Yang Mustarak Bahas Maksim Mustarak Bukan Mustara Ini Adalah Pusat Dimana Seluruh Informasi Dan Data Dari Dunia Eksternal Ditampung Jadi Semua Yang Anda Temukan Yang Anda Lihat Yang Anda Dengar Ditampung Di Sensus Mustarok Tempatnya Di depan Otak Mungkin Otak Kortek Di depan Kan ada Otak Otak Kan dibagi Tiga Nah Ada Pantasehialia Ini Tempatnya Dimana Sensus Komunis Ini Dicadangkan Kemudian Waham Waham Ini adalah Komandannya Indra Lahiria Komandan Indra Lahiria Waham Itu Waham Itu Alat Pembantu Setan Juga bisa Waham Waham Itu Dalam Pilsafat Mula Sadra Adalah Akal Yang Jatuh Akal Sakit Sakit Bukan Sakit Menderita Sakoto Yaskutu Kan Jatuh Jatuh Mengapa Jatuh Karena Tugas Akal Akal Adalah Persepsi Apa Universal Ini Tidak Mempersepsi Universal Mempersepsi Partikular Misalnya Begini Kasih Sayang Universal Cinta Universal Nah Kasih Sayang Universal Itu Dia Turunkan Menjadi Partikular Kasih Sayang Seorang Ibu Ibu Tertentu Tidak Lagi Naik Universal Tapi Menjadi Partikular Cinta Universal Menjadi Cinta Partikular Orang Bukan Lagi Mengejar Cinta Ilahi Cinta Hakiki Tapi Mengejar Cinta Partikular Cintanya Kepada Seseorang Layla Kepada Seseorang Lulu Kepada Mutiara Kepada Rumah Jabatan Karir Menjadi Partikular Disana Kejatuhannya Disana Kejatuhannya Ya mungkin Disana Juga Dia Bisa Dijadikan Alat Setan Jadi Setan Punya Tentara Namanya Waham Ini apa Maksudnya Juz Ilayakunu Kasiban Wamuktasaban Ini adalah Kaidah Kaidah Dalam Berisapat Ada Kaidah Atau Bukan Kaidah Diktum Kowain Kowain Itu Diktum Jadi Ada Kaidah Juga Dalam Prisapat Ada Turunan Kaidah Ini Atasnya Prinsip 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 Itu Dalam Prisapat Seperti Apa Contoh Prinsip Dalam Prisapat Asalatul Wujud Asalatul Mahiyah Harokah Jauh Hariyah Terus Apa Gradasi Wujud Itu Prinsip Nah Diturunkan Ada Diktum Diktum Kaidah Kalian Belajar Menurunkan Kaidah Ini Jadi Prinsip Yang general Yang umum Turunkan Menjadi Kaidah Kaidah Ini Mengatakan Juz 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 itu Partikular Tidak Bisa Mencapai Dan tidak Bisa Dicapai Tidak Bisa Aktif Dan tidak Bisa Menjadi Objek Maksudnya Apa Jadi Juz Itu Tidak Mengantarkan Kalian Kepada Juz Yang Lain Misalnya Apakah Saya Mengetahui Ini Dengan Mengetahui Ini Saya Bisa Mengetahui Kursi Gak Bisa Humaira Tumbang Karena Kelelahan Gak Bapak Silahkan Saya Tidak Akan Mengganggu Kalau Dalam Salat Jumat Itu Paling Enak Tidur Ini Ibarat Salat Jumat Jadi Khutbah Saya Meninabobokan Bukan Berarti Tidak Menarik Kalau Hadir Selat Jumat Khutib Menarik Kan Kita Bangun Segar Khutbah Khutbah Di Jakarta Di Cirebon Khutbah Khutib Tidak Tidak Tidur Sehingga Ada PMO Kalau Ingin Tidur Enak Datang Ke Masjid Jadi Si Juz Ini Dia Tidak Dengan Mengetahui Sepidol Apakah Saya Bisa Mengetahui Ini Enggak Dan Apakah Pengetahuan Sepidol Ini Karena Karena Ini Karena Yang Lain Enggak Juga Saya Mengetahui Sepidol Karena Saya Mengetahui Kursi Mengetahui Batu Mengetahui Bulan Bukan Juga Jadi Juz Itu Tidak Bisa Mengantarkan Apapun Yang Bisa Memberikan Anda Pengetahuan Adalah Universal Konsep Kuli Ini Ada Nominalis Kalian Masih Ingat Nominalis 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 Itu Orang Yang Tidak Punya Tokohnya Berkeley Kalau Salah Dia Tidak Percaya Dengan Konsep Universal Jadi Konsep Universal Itu Hanyalah Kata Saja Bahasa Saja Tidak Ada Realnya Di Luar Ya Tidak Ada Realita Di Luar Dia Nominal Saja Angka Saja Bahasa Saja Kata Kata Saja Nah Disini Saya Menemukan Ya Disini Menemukan Disini Saya Bisa Menemukan White Magic Dari Mana Sihir Putih Kan Kan Ada Sihir Hitam Ada Sihir Putih Ya Ini Karena Anda Kalau Anda Memanfaatkan Ini Hayal Imajinasi Itu Anda Bisa Menciptakan Hipnotis Menciptakan Sihir White Magic Itu Di Filsafat Neoplatonik Di Diajarkan Filsafat Neoplatonik Jadi Sihir Sihir Yang Membuat Orang Misalnya Bersemangat Belajar Sihir Sihir Yang Membuat Dia Riyang Terus Membuat Dia Fokus Kan Itu Baik Ya Anda Disihir Menjadi Bersemangat Hidup Anda Disihir Menjadi Apa Berenergi Rajin Belajar Yang Bahaya Itu adalah Sihir Yang Yang Dark Oke Bawahnya Oke Kayaknya Sepertinya Tidak Ada Lagi Yang Saya Akan Presentasikan Demikian Tolong Dibuat Apa Di Benang Merahnya Dengan Data 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 Yang Pernah Anda Meliki Sebelumnya Anda Kalau Malas Nulis Bicara Direkam Jadi Huruf Kan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Sihir 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 Terima kasih.